Jadi ini sebenarnya juga bagian dari warisan politik rasisme yang diwariskan secara turun temurus daerah VUC Meskipun kemudian kita tahu kita tetap hormati sebagai keturunan Rasulullah seringkali kadang perilakunya bertentangan dengan perilaku Kanji Nabi itu Oke, sekarang saya akan beralih ke, ini agak sensitif di apa ya di lingkaran kita lah di lingkaran kita ini kan terkait dengan ini kan harus kita akui bahwasannya memang ada pergeseran pergeseran gaya pergeseran gaya terus kemudian ada alternatif pengajian ada alternatif pokok yang sekarang banyak bermunculan yang sebelumnya itu kan jarang katakanlah ya dulu mungkin kita mengenal katakanlah Habib Ali Kuitang terus kemudian Habib Soeh Tanggul dan seterusnya tapi kalau sekarang itu kan nyaris dimana-mana banyak haba epitukus yang kemudian sekarang mempunyai kafa'ah agama ya kemudian mereka juga mengajar yang sudah sangat mungkin bahwasannya yang ngasih kepada mereka yang menjadi muhibin ini kita semua ini kan ini orang-orang itu semua gitu kan maksud saya sekarang ini ada polarisasi yang harus kita yang harus kita akui ya ada semacam dari sebagian minoritas sebenarnya minoritas ada semacam kepanikan kepanikan yang tidak beralasan bahwasannya kemudian kita ini seakan-akan itu ada kepanikan seperti itu tapi sebagian yang lain kemudian diantara kita ini orang muhibin anyaran ini juga orang muhibin anyaran ini kemudian pokoknya ini saya ingin mungkin gue tahu dulu nanti ke gue serizal gue serizal panjang soalnya nanti coba gue serizal dulu ya Pak Gus saya pribadi ini tidak terlalu membaca masalah itu memang ada kayak gitu maklum itu kan muncul dari fanatisme ya sama seperti kayak orang-orang mereka mereka tidak mau menjadi pemimpin kecuali dari kiainya jadi kalau saya kira jadi seperti itu kalau memang iya loh dari kita sendiri tidak masalah yang penting yang tetap sama kalau pikirnya kiai tetap sama meskipun cara daunya berbeda tapi ya macam-macam sekarang orangnya macam-macam sama sih kalau saya pribadi tidak terlalu apa itu umpah wisata dibilang bahaya tidak terlalu bahaya biasa saja kamu harus dibina gitu saja diterbihan diterbihan diarahkan biar tidak terok itu saja itu yang paling penting disitu jadi kalau misalkan kok saya cuma mau habaib saja tidak mau kiai kalau saya pribadi tidak masalah oh tanpa asal itu dari habaib kan gitu asal itu kan dari habaib terus kalau misalkan ada yang tidak seberang mau habaib kiai juga tidak masalah ya itu hanya masalah apa itu pola pandang pola pikir yang muncul dari rasa fanatik atau kalau saya tidak katakan fanatik itu cinta yang sangat cinta yang sangat ini bahasa harus ya cinta yang sangat jadi tidak tidak terlalu kalau saya pribadi menilai itu tidak terlalu sensitif ya biasa saja biasa kalau saya biasa kalau saya entah kalau panjang kalau saya biasa karena saya juga hidup dengan banyak dari kalangan sada juga di kalangan kiai sendiri saya tidak terlalu berbeja seperti itu tidak terlalu kalau pun ada kan di masyarakat muhibin anjaran kalau istilahnya antum tadi saya kira tidak terlalu masalah kalau saya tapi tadi harus tetap dikawal dan diarahkan agar tidak terjadi petro yang nanti pasti merugikan kita dan jelas menghabiskan energi itu pasti sudah tipikal masyarakat plus 62 itu ya plus 62 yang suka rame tidak jelas dan akhirnya itu yang perlu kita hidarkan itu oke kayak Gus Rizal saya Gus Rizal kalau saya terus terang saya sebagai mana mungkin juga Gus Awik yang memang bersentuhan secara langsung dengan dunia kehabiban bahkan pesantren kita di Babul Khairat ini memang pesantrennya apa yang tahu betul-betul bersinggungan bersentuhan berinteraksi ngombe bareng makan bareng ngaji bareng dengan mereka itu terus terang sentilan-sentilan Gus Rizal kadangnya apa ya di loko sentilan yang mana dulu ini kan banyak sentilan ini tapi kemudian saya mendapati pada kesempatan yang lain Gus Rizal ini menjadi pembela yang menurut saya sangat rasional terhadap eksistensi hadait yang dijastifikasi dengan tinjauan sejarah itu gitu loh termasuk katakanlah setelah eksplisif ketika katakanlah akhirnya orang gendeng orang Arab Arab kafir di gebiak yang mesti elek termasuk abak dan lain sebagainya itu Gus Rizal di situ tampil untuk melakukan pembelaan sekarang gimana sih komentarnya Gus Rizal sembarang apa enak jadi ini sebenarnya juga bagian dari warisan politik rasisme yang diwariskan secara turun-temur sejaher VUC bagaimana standar yang pertama itu kelompok Eropa yang kedua kelompok timur jauh termasuk orang Cina orang India dan juga orang Arab yang ketiga inlander ini yang paling penting kita kemukakan kita lacak akar panjangnya lalu kemudian beberapa orang dari kelompok Alawiyin itu kan juga memiliki dampak yang cukup signifikan dalam perpolitikan nasional sejak zaman era kerajaan bagaimana mereka ini sadat Alawiyin datang ke Indonesia kemudian juga diambil menantu oleh beberapa orang sultan bahkan juga mendirikan kesultanan sendiri seperti di Pontianak Al-Qadri di sana lalu kemudian yang ada di wilayah Siak dan sebagainya jadi mereka memang memiliki peranan yang cukup bagus di dalam upaya penyebaran Islam juga tentu saja hal ini tidak bisa kita banta yang selanjutnya sebagian dari orang Arab itu juga berkontribusi secara langsung di dalam orang-orang sespor politikan kenegaraan di kita dan disitu tampaknya juga banyak sekali orang-orang yang kemudian mengenal pada awalnya tidak tahu pada akhirnya juga tahu termasuk siapa Habib Hussein Mutohar dulu ketika kita SD kita hanya mengenal namanya Hamutahar saja lalu kemudian Hamutahar ternyata kemudian diketahui bahwa beliau adalah Syed atau Habib Hussein Mutohar dan sebagainya banyak sekali para pendiri kemerdekaan dari orang Arab seperti itu lantas kemudian pada zaman dulu seseorang yang disebut Habib itu kan memiliki reputasi akhlak yang jempolan yang kedua memiliki standarisasi keilmuan yang sangat luar biasa ditunjang dengan kemampuan spiritualitas yang tinggi makanya kalau tidak salah ada semacam ungkapan semua Habib itu pasti Syed tapi tidak semua Syed itu bisa dipanggil Habib seperti itu tentu saja Ustadz Abrod dan juga Gosawi menyetujui statement semacam ini lalu kemudian terjadi proses degradasi seperti sama gelar Kiai kalau zaman dulu yang namanya orang yang paling agung standar mufti dipanggil sunan atau susuhunan lalu kemudian seperti wali songo lalu kemudian terjadi semacam degradasi lalu kemudian para ulama saat itu hanya membatasi hanya beberapa orang yang layak disebut sebagai sunan atau susuhunan karena saat itu kualitasnya sudah mulai menurun maka kemudian ada gelar namanya Kiai Ageng Syekhul Akbar Kiai Ageng Hasan Muhammad Muhammad Besari lalu kemudian turun lagi standarnya apa hanya dipanggil Kiai sama gelar Ustadz di Timur Tengah itu sekelas profesor tapi di kita guru TPK dipanggil Ustadz sekarang itu juga banyak kalau misalnya hubungannya sama Habaib dan seterusnya ada banyak sekali kalau dulu gelar Habib itu sakral Habib panggilan Habib pasti melekat kepada orang yang memiliki reputasi sebagai Zuriah Rasulullah Muhammad ditunjang akhlak yang luar biasa keilmuan yang mumpuni serta didukung dengan spiritual makomah yang sangat luar biasa Habib Ali Al-Habshi lalu kemudian Habib Usman bin Yahya lalu kemudian Habib Soleh Tanggul tidak ada seorang pun yang memanggil Syed Soleh tapi semua Habib sangking hormatnya kepada beliau lalu kemudian ini juga harus diakui ketika kemudian sepasca reformasi banyaknya majelis solawat harus kita syukuri termasuk disitu beberapa potensi dari para sadat Alawiyin itu kemudian terangkat maka kita bersyukur pada zaman Pak Presiden SBY itu majelis Rasulullah itu memiliki pengikut yang luar biasa dan memiliki dampak signifikan pada para mukhibin lalu kemudian di daerah juga memunculkan fenomena yang sama fenomena yang sama ini terus kemudian apa dibina sedemikian rupa dan kita syukuri bahwa yang namanya majelis rotib dan solawat itu sangat tumbuh kuat tetapi kemudian ada semacam gesekan di kalangan bawah yang disebutkan oleh Ustadz Abror tadi yang pertama dalam bahasanya Surabaya itu kemabib kemabib ya kan meskipun kemudian kita tahu kita tetap hormati sebagai keturunan Rasulullah seringkali kadang perilakunya bertentangan dengan perilaku kanji nabi tapi karena sudah mencintai Masya Allah itu kan kemabibnya seperti itu bahasanya seperti itu di sisi lain ini ada ini harus kita tangkap fenomena semacam ini ini ada fenomena yang mulai rasis saya sebut saja seperti itu jadi ketika non sewi misalnya gak suka terhadap babi prizik maka kemudian semua habaib dituduh seperti itu yang kedua ini sama ketika yang orang Arab juga sama gak suka sama Ahok semua orang Cina itu dicacimaki nah di kalangan orang Jawa orang Inlander kastasudra semacam saya misalnya itu fenomena pese-pese seperti ini itu juga ada fenomena terus terang ini yang seringkali saya kritik terhadap para sahabat ada upaya rasisme jadi orang Arab itu perang orang Arab itu senang ini rabi itu komentar-komentar yang semacam itu yang biasanya ketika di Facebook itu saya lawan gak ada upaya semacam ini kalau kita mencintai Kiai kita juga mencintai habaib demikian pula sebaliknya karena keduanya tidak bisa dipisahkan karena para Kiai juga mencintai habaib demikian pula para habaib yang dulu itu datang kesini melahirkan generasi yang kemudian banyak generasi disitu juga menjadi seorang ulama seorang Kiai trah atau nasab para ulama di Nusantara itu memang rata-rata nyambung pada generasi kedua kedatangan para sadat Alawiyin makanya rata-rata Kiai-Kiai di Indonesia itu kalau biasanya marganya Ba Ba Shaiban seperti generasi trah Mbah Sambu Seh Abdurrahman Ba Shaiban itu kan generasi sebelum Al-Atos Al-Segaf Al-Jufri Al-Haddad itu datang pada awal apat ke ke-20 jadi generasi awal itu Al-Hasani Al-Hasani itu datang pada era kerajaan Kediri dipimpin Raja Joyoboyo makanya ada Seh Samsuddin Wasil Al-Hasani kalau tidak salah seperti itu lalu generasi kedua Seh Jamaluddin Akbar Al-Husaini leluhurnya Wali Songo terus kemudian generasi ketiga itu dilanjutkan dengan marga-marga para sadat Alawiyin yang berawalan Ba belum Al makanya kemudian generasi ketiga ini yang datang kebanyakan Bafakih Bashaiban Baabud dan seterusnya termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono kedua ketika anaknya namanya Raden Bendoro Ayu Sampar Wedi itu sakit usianya 14 tahun saat itu Sri Sultan Hamengku Buwono kedua itu memiliki sayembara siapa yang sanggup menyembunakan anakku kalau perempuan aku angkat menjadi anak kalau laki-laki aku jadikan menantu kebetulan ada sadat Alawiyin saat itu pedagang kuda Arab karena kita tahu kuda Arab itu kuda terbaik untuk perang datang ke Jawa namanya Syed Alwi Baabud kemudian ikut sayembara dan Alhamdulillah bisa menyembuhkan Raden Bendoro Ayu Sampar Wedi ini lalu kemudian beliau diminta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono untuk dijadikan menantu tapi beliau menolak Syed Alwi Baabud ini menolak karena usianya saat itu sudah 65 tahun tapi kemudian beliau memiliki seorang putra namanya Syed Hasan Munadi Baabud usianya 25 tahun yang kemudian dinikahkan dengan Bendoro Raden Ayu Sampar Wedi hasil pernikahan antara Syed Hasan Munadi Baabud dengan Raden Bendoro Ayu Sampar Wedi melahirkan seorang yang bernama Syed Ibrahim Baabud Syed Ibrahim Baabud ini dirawat oleh Ratu Ageng Buyut Nadi Ponegoro di Tegal Rejo dan menjadi sahabatnya Pangeran Pangeran Diponegoro sejak kecil sejak nyantri sehingga ketika Raden Mas Mustahar alias Raden Mas Ontowir memproklamirkan diri dalam Perang Jawa sebagai Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Panotogomo Khalifatullah Intanajawi disitu didampingi seorang keturunan Arab belasteran Jawa Arab namanya Ibrahim Baabud yang bergelal fakih maka di dalam naskah Babat Diponegoro maupun Babat Kedung Kebu yang ditulis oleh sahabat Diponegoro yang lain yang menjadi lawan Diponegoro dalam pertempuran namanya Cokronegoro itu disebut Pekih Ibrahim Pekih Ibrahim atau Fakih Ibrahim itu diberi gelar oleh kakeknya dengan gelar Raden Mas Madiyo Kusumo Raden Mas Madiyo Kusumo oleh Sri Sultan Hamengku Buwono II itu diberi tanah di perbatasan Magelang dengan Jogja kalau tidak salah sehingga kawasan tersebut itu sampai sekarang disebut kawasan Madiyo Kusuman jadi Fakih Ibrahim ini adalah salah satu orang Arab yang terlibat dalam Perang Jawa demikian pula generasi yang lain para sadat Alawin yang lain antara lain marganya Bin Yahya nah yang Bin Yahya ini yang kemudian melahirkan generasi diantaranya Raden Saleh Bustaman Bin Yahya termasuk juga Maulana Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya dan sebagainya jadi itu ada generasi awal kalau sekarang itu bagaimana ketika ditanyakan bagaimana cara mencintai Habib dan Kiai harus semua dicintai keduanya saling menopang seperti itu bagi saya kalau habaib itu ibarat tulang yang menyanggah keseluruhan tubuh sedangkan para ulama itu adalah daging jadi tidak bisa dipisahkan makanya ketika misalnya ada seseorang yang sekarang cenderung rasis ada semacam gerakan juga yang lahir nunsew Ustadz Abror jadi ada orang Jawa yang bahasa teman-teman kemabib menjadi habib pada pesek dan seterusnya dan sangat fanatik terhadap babae kemudian meremehkan Kiai-giai kampung meremehkan Kiai-giai Jawa bukan habaib orang yang mengikuti habaib ini timbul semacam antitesis dari orang-orang yang fanatik terhadap Kiai tapi belum mengenal betul habaib akhirnya menganggap apabila satu ulas orang habib itu disamaratakan dan pada akhirnya kemudian ini melahirkan antitesa baru semacam apa yang saya sebut perasaan Jawa how finish Jawa sentris jadi menganggap seolah-olah Jawa itu sangat luhur orang Arab iku elek kabel Jawa iku luhur kabel beretika semua tidak ada perang di Jawa mereka kemudian banyak mencaci orang Arab kembali sana ke Arab kembali ke negara leluhur padahal sampai sekarang yang namanya Jawa itu tidak ada yang murni Jawa itu terjadi pertumbuhan etnik terjadi kawin silang apa namanya tumbuhkan mawin kawin-mawin sedemikian rupa pokoknya soal kawin ini luar biasa semangat bagi saya ini menarik jadi sikap satu yang keras semacam itu dilawan dengan sikap yang keras yang lain makanya saya asik sekali manakala kemudian seneng sekali melihat diantara dua kutub yang berseberangan ini ternyata maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya itu menggunakan Sorjan Jawa menggunakan belangkon ini semacam menjembatani dua kutub yang berseberangan semacam ini belum lagi kemudian Habib Umar Mutohar karena ternyata masing-masing dua kubu ini tidak saling mengenal Sisi-sisi fanatik kiai fanatik dengan kejawaannya yang satu fanatik dengan habaib dan mengagumkan ras Arabnya ya weh tambahkan semacam itu ini yang paling penting adalah unsur tawasud unsur tawasud menjembatani tengah-tengah mencintai habaib tidak bisa kecuali dengan cara mencintai para ulama daerah demikian pula mencintai ulama daerah itu sama halnya pentingnya dengan mencintai ulama dari kalangan sadat alawiyin ini yang menjadi alasan banyak sekali para habaib yang menjadi mustasyar maupun roi surya di nah datul nah datul ulama yang paling penting seperti ini ustadah bro pentingnya mengenalkan generasi muda kita kepada para ulama-ulama yang ada di daerah baik dari kalangan habaib maupun kiai-kiai kampung karena ada sebuah fenomena mereka yang terjebak dalam gerakan terorisme itu tidak mengenal ulama-ulama di daerah yang selanjutnya mereka yang terjebak dalam gerakan liberalisme LGBT boleh dan seterusnya itu juga tidak mengenal kebesaran ulama-ulama lokal yang dari sini makanya kemarin ada teman saya namanya Mas Isnu menulis biografi ulama-ulama Mojokerto minta pengantar kepada saya saya jelaskan juga di situ bahwa betapa kita yang paling penting mengenalkan generasi muda itu adalah mengenalkan kiai-kiai kampung sebelum beranjak kepada jaringan internasional yang penting kokoh terlebih dahulu mencintai ulama-ulama di sekitarnya sebelum beranjak kepada mencintai ulama yang lain karena indikasinya semacam itu teroris-teroris yang terlibat dalam gerakan ISIS Al-Qaida dan seterusnya itu selain tidak pernah mondok juga tidak kenal ulama-ulama lokal tidak kenal yang namanya kiai A alisowo kiai B alis ini akhirnya apa lebih banyak mengenal yang namanya Abu Mus'ab al-Zarqawi lebih banyak mengenal siapa Ayman al-Zuwahiri lebih banyak mengenal nama siapa ya namanya Abu Wardah Santoso al-Indonesi lebih banyak mengenal siapa Imam Samudra lebih banyak mengenal siapa As-Suri dan siapa Al-Libi jadi yang paling penting pijakan lokal ini diperkuat sebab para ulama-ulama sejak dulu itu bangga dengan identitas kejawaannya identitas lokalnya kan ya kan Se'ad-Daman Huri Az-Zamah Syari As-Suyuti An-Nawawi terus kemudian Al-Bangkalani Al-Bantani Al-Jombangi At-Tarmasi terus apa lagi itu kan bangga semua apa lagi bangga sekali dengan identitas ke Al-Lamongani Gus Alawi Al-Lamongani Gus Abrol Rifai Al-Malanji Al-Syafi'i Al-Poligami Suruh Terima kasih.